Intro Ada satu lagi yang di virtual yang sudah mengacungkan tangan Mas Agus Alam Syah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ketemu lagi Mas Agus Iya Sehat ya Mas Terima kasih Bani kesempatannya apa-apa Salam hormat buat Buya Dan kita nanti Tasik Saya Agus Buya dari Tasik Dan Jemaah yang terus ngintin ikuti kayuan Buya Senang nih ketika melihat Buya makin sehat Semoga nambah sehat Bu Buya Amin Dan ini Buya pertanyaannya hanya penasaran saja untuk dilanjutkan Tadi ada pertanyaan dari Mbak Ane yang ngebahas sedikit soal ketertinggalan kita di umat Islam Buya Tadi sudah sebegitu luas membuat pengetahuan Bia tentang terbuka tentang kehebatan Islam di masa lalu Nah Buya yang saya jadi penasaran tuh Sepertinya Sepertinya kok akan masih lama kita nih Islam, umat Islam Untuk bisa bangkit ya Masih terjebak poya-poya seperti tadi Buya sampaikan terjebak di seteru-seteru politi kekuasaan di masing-masing negara Saya merasa sepertinya kita ini masih lama baru cadang pinggan ya yang menyuarakan Seperti masih lama gitu enggak ya Buya ya Atau kita nih masih ada harapan Masih saya masih belum kita lihat penggelora kebebasan berpikir Pembangun kecerdasan termasuk juga nih Buya Kayaknya masih lama nih mendobrak mitos-mitos Umat Islam yang akhirnya jadi umat Islam yang unggul Padahal itu aja Kita hanya ingin lanjutan bahasa nih sedikit Tentang kebangkitan kita yang mudah dan tercapai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik biarkan gambarnya Jangan diubah Biar gambarnya kelihatan Oh ya gambarnya jangan diubah Interaksi kita dapat saya rasakan Seolah-olah kita berhadapan langsung Jadi bukan hanya sekedar mitos-mitos yang muncul di tengah Pemikiran-pemikiran umat Islam Tetapi juga muncul paradigma-paradigma Yang kontraproduktif terhadap kemajuan Islam sendiri Yaitu membelah ilmu Yang tadi saya katakan Bagaimanapun kalau kita ingin menjadi teladan orang lain Buktikan dengan keunggulanmu di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Nah sekarang borobor itu malah yang muncul paradigma-paradigma Yang membuat hambatan bagi kemajuan kita Yaitu paradigma adanya pembelahan ilmu Menjadi ilmu agama dan ilmu umum Dan lalu kita meyakinnya Kalau cari ilmu talabul ilmi faridotun itu ilmu agama Mencari ilmu itu wajib Ya dan wajib itu kalau dilakukan dapat pahala Ya kalau belajarannya ilmu agama Kalau ilmu umum yang ada pahalanya Ini termasuk salah satu hal yang menghambat kemajuan kita Munculnya paradigma-paradigma yang kontraproduktif Perilaku kita bukan usapan jempol Umat Islam membelah ilmu menjadi ilmu agama dan ilmu ilmu Itu kita merasa rugi sekali Sehingga umat Islam tidak terdorong untuk belajar matematika Belajar fisika Karena tidak ada pahalanya Kita saja bagi jakat sama guru-guru Kalau guru fikih, guru Quran, dapat jakat enggak? Dapat Kalau guru matematika? Tidak Anda kasih uang jakat enggak sama guru-guru matematika? Enggak Sama guru bahasa Indonesia kasih jakat enggak? Enggak Kalau guru bahasa Arab? Dapat Iya Ya itulah kira-kira Jadi sehingga akhirnya Islam ya mundur Karena juga akhirnya kita terdorong Anak itu hanya untuk belajar ngajir Ilmu agama saja Ilmu umum enggak wajib Padahal nyatanya tidak ada beda Ilmu itu tidak ada dikotomi ilmu agama ilmu umum Ya ilmu sebenarnya ilmunya Allah Ketika kanjeng Nabi Muhammad mengatakan Tolabul ilmi Faridatun Mencari ilmu itu hukumnya wajib Harus Sebelum disuruh sholat Sebelum disuruh naik haji Sebelum disuruh puasa Sebelum kewajiban-kewajiban agama yang lain Pertama-tama yang diwajibkan adalah Mencari ilmu Betul enggak? Sehingga Al-Qur'annya pun Yang turun Ikhra' bismirab bikal dari kolak Suruh belajar Itu kewajiban pertama Nah Nabi-nya Allah mengatakan Ikhra' bismirab bikal dari kolak Nabi-nya mengatakan Tolabul ilmi Faridatun Nah ketika Nabi Mengatakan demikian Ketika masih hidup Waktu Nabi mengatakan Tolabul ilmi Faridatun Sudah ada ilmu fikih belum? Belum Sudah ada ilmu tafsir belum? Belum Ilmu hadis Kuwaidul fiqiyah Usul fiqih Ilmu fara'id Ilmu tajwid Ilmu kira'at Sudah ada belum? Belum Enggak mungkin dong Nabi menyuruh mencari ilmu Yang ilmunya belum ada Enggak mungkin saya menyuruh Anda Mencari kuda yang bertanduk Sudah ada belum? Tanduk Sudah bertanduk? Tidak ada Ya kan gak mungkin Berarti Ilmu apa yang ada? Nah ilmu matematika sudah ada Ilmu dagang ya sudah ada Ilmu hukum ya sudah ada Peradaban-peradaban di Yunani Peradaban di Romawi Peradaban di Persi Di Mesopotamia Di Babylonia Di Asuria Itu juga Ilmu hukum sudah ada Ilmu matematika sudah ada Ilmu kosmologi sudah ada Sekalipun dengan beberapa kekeliruan-kekeliruannya Tapi sudah ada Berarti Mana ilmu agama yang gak jelas Mereka kan mengatakan ilmu agama itu Kayak fikir, tafsir, hadis dan sebagainya Ilmu umum matematika, fisika Antropologi, kimia itu ilmu umum Ya gak ada ya Ilmu semuanya ilmu Tuhan Ilmu-ilmu itu Fikir, hadis dan sebagainya Itu adalah ilmu Islam Yang diproduksi oleh umat Islam Ya Sebagai hasil peradaban Islam Islam Jadi Banyak sekali paradigma-paradigma Macam-macam itu Ya Ilmu dibagi dua Kemudian Islam yang benar Adalah Islam yang diimplementasikan Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya Di abad ke-7 Bayangkan Kita suruh hidup seperti orang di abad ke-7 Bagaimana bisa maju Pakai logik aja Harus naik onta lagi Nanti kalau sikat gigi pakai siwak lagi Seboknya gak boleh pakai tisu Masih pakai batu lagi Begitu Rumahnya pakai tenda-tenda Begitu Ya kan Itu kan seperti itu Kalau tidak dilakukan oleh Nabi Bid'ah Wakul bid'atin Wakul dola latin Finar Lepun ten dong Ya Sekalipun saya pribadi Saya tidak membedakan Karena Anda pakai dasi Pakai jas Pakai rompi Saya hormati Karena Anda pakainya jubah Pakai sorban Ya kan Oh tasweh Saya hinakan Tidak kok Semuanya saya hormati Pakai jen adalah pakaian Bagi saya Pakai jen adalah budaya Tidak ada Kaitanya dengan keagamaan Betul gak Budaya Anda setuju silahkan Ya juga silahkan Pakai jen itu budaya Jangan kau bid'akan Aku pakai sarung Karena Nabi tidak pakai Sarung Saya tidak yakin Jubah yang dipakai Nabi Seperti ini Enggak kok Percaya gak Nyung zaman dulu Pabrik teksil Belum ada Mesin jahit Belum Belum ada Rumahnya masih pakai Tenda-tenda Kok masih pakai kulit kambing Masihnya kayak apa Yang buat jarum Pabrik jarumnya Juga belum ada Betul gak Sudah Gak usah Anda Ber Imajinasi Kehidupan Di abad ketujuh Anda Cari saja Di google Atau cari foto-foto lama Ketik saja Jakarta Zaman Doe-loe Cek aja di Google Youtube Zaman Doe-loe Muncul Tahun 1913 Dikali Ciliwong Itu perempuan Pakai pinjungan Saja kok Betul Sambil nyuci baju Di pinggir sungai Disabet-sabetin Ke batu Berangin dagang Makanan Dagangan baso Itu gak pakai baju Hanya pakai Selana hitam Sampai lutut Betul gak Betul Umum gak Itu tahun 1913 Apalagi Tahun 651 Abad ke Akhir Abad ke 6 Ya tentu Ya kayak apa Ya kan begitu Persoalannya Lalu kita Ingin Hidup Mengimplementasikan Apapun Yang dilakukan Oleh nabi Dan sahabatnya Ya Apa adanya Nah ini yang menyebabkan Jadi kita tidak Maju Orang berganti Pakaian Sekarang saya Saya mau bertanya Ketika Anda Melakukan Sholat 5 waktu 5 waktu Gak pernah tinggal Terus Anda pakai Jenggot Semua Bawa tas B semua Sikatnya pakai Siwak Semua Maju gak Maju gak Ya enggak dong Enggak Anda ini Maju Kalau Anda Sekolahnya Di ITB Di UI Di UGM Jurusan Fisika Jurusan Kimia Jurusan Teknik Industri Membangun Negeri ini Baru Anda bisa Maju Dan juga Belajar Ilmu Hukum Dan juga Ada sebagian Anak-anak kita Yang belajar Islamologi Supaya Paham Tentang Islam Ya kan Seperti itu Enggak ada Jaminan kok Kalau Anda Makanya Korma Terus Pinter Enggak Enggak ada Urusan Yang Dihubung-hubungkan Setelah mitos Kemajuan Jalannya Seperti itu Saya kira Itulah Sebabnya Ini contoh Saja Paradigma Paradigma Yang Melakukan Dikotomi Keislaman Itu juga Termasuk Yang menjadi Hambatan Menjadi Maju Kemudian Paradigma Tentang Kesolehan Tentang As-salafus soleh Orang-orang Yang soleh Seperti apa Ya jangan Dikaitkan Dengan Orang-orang Zaman Eh Zaman sekarang Juga banyak Orang yang soleh Kok Banyak Orang yang soleh Percayalah Sekarang Juga banyak Para awliya Disini kok Tidak Disana Saja Betul Enggak Percaya Enggak Di tanah Jawa Juga banyak Orang-orang Yang soleh Banyak Para awliya Juga Ya tapi Mereka Tidak pernah Ngaku Aku ini Wali Kalau ada Orang Ngaku Wali Bohong Oke Terima kasih Sekitar Sekitar Bagus Pertanyaan Cukup Lumayan Hebat Malam Hari Ini Tentang Paradigma Kenapa Kemudian Mat Islam Itu Menjadi Mundur Salah Satu Yang dijelaskan Oleh Bu Ya Adalah Paradigma Karena adanya Dikotomi Keilmuan Pembelahan Ilmu Ada ilmu Agama Dan juga Ilmu Umum Nah seharusnya Kita sudah Meleburkan Paradigma Itu Menjadi Satu Ilmu Hanya Milik Allah Saja Aku Hanya Ingin Berbagi Kebahagiaan Dan Tidak Tidak Menggurui Siapapun Terlalu Sulit Bagiku Untuk Menyalahkan Siapapun Akan Tetapi Apabila Ada Orang Yang Ingin Mengisi Raporku Tentu Aku Sangat Gembira Sekali Dan Ku Jamin Aku Tidak Sakit Hati Sedikit I Tidak Has 美 Didak Is Tidak Serap Tidak Them million Tidak técnica